Ila hadratun abil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al kiram wa ilaha zil muallifi shay'un lillahi lahumul fatiha ya seperti biasa kita akan melanjutkan hadis-hadis pilihan sekarang kita nomor 6 ya hadis yang ke-6 ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatul izzi ayat kekuatan coba kita baca ayatnya wa qulilhamdulillah dan katakanlah segala puji milik Allah alladhi lam yattakid walada samana ia tidak memiliki anak walam yakun lahu syarikun dan ia pula tidak memiliki sekutu fil mulki pada kekuasaannya atau kerajaannya walam yakun lahu waliyum minadzulli wakabbir hutakbira jadi mana tadi wakabbir hutakbira walam yakun lahu dan ia juga tidak memiliki atau tidak memerlukan waliyun menolong minadzulli wakabbir hutakbira dari orang-orang hina wakabbir hutakbira maka besarkanlah takbirkanlah iya agungkanlah iya ini kepada Allah rawahu imamu ahmad jadi hadis ini diriwayatkan dari imam ahmad coba kita baca ya sedikit tafsirnya ya ini di ayat ini disebutkan di dalam surat al-isra ayat terakhir wa qulilhamdulillahi alladhi lam yattakid walada walam yakullahu sharikum fil mulki walam yakullahu waliyun minadzulli wakabbir hutakbira coba kita cari ayat penafsirannya ayat ke satu satu wa qul ayyuhal rasul dan katakanlah wahai rasulullah s.a.w alhamdulillah segala puji milik Allah alladhi lahu al-kamalu was-sana'u yang memiliki kesempurnaan segala jadi tidak ada cacat sedikit pun padanya was-sana'u yang memiliki segala pujian alladhi tanazzahu alladhi tanazzaha anil waladi was-syarik was-syariki fi uluhiyatihi jadi yang mana ia tidak tanazzaha itu diartikan sebagai ya tidak apa namanya tidak memerlukan tidak memiliki tidak memiliki anak dan tidak ada sekutu baginya jadi tidak ada tandingannya gitu dalam ketuhanan fi uluhiyatihi walayakullahu subhanahu waliyun min khalqihi dan tidak pula ia memerlukan waliyun karena dia subhanahu ya mahasuci gitu min khalqihi jadi dia tidak membutuhkan pertolongan dari makhluknya sedangkan makhluk-makhluknya ini adalah orang-orang yang fakir orang-orang lemah orang-orang yang membutuhkan kepadanya gitu makhluk-makhluk makhluk-makhluk ya makhluk-makhluk makhluk-makhluk seagung-agungnya ini dengan memujinya dan beribadah kepadanya dan beribadah kepadanya saja yang tidak memiliki sekutu dan ikhlas beragama ya seluruhnya ya intinya gitulah dalam kembali ke hadis ini intinya jika seorang hamba menghanakan ayat ini maka insyaallah akan diberikan penangguhan di dalam dirinya kekuatan dalam mengerjakan apapun karena ayat disini wakulil alhamdulillah saja itu sudah membutuhkan bahwa dia memiliki kesempurnaan tidak ada cacat dan ia tidak lemah tidaklah miskin ya maha kaya pokoknya segala pujan itu miliknya sedangkan kebalikannya dari kita kita ini sebuah kehinaan maafakir dan lain sebagainya maka sepantutnya kita mengagungkan yang mentakbirkannya wakabir hu takbir allahu akhati ya kita lanjut ayat apa hadis selanjutnya ibtagur raf'ata raf'ata inallahi jadi ibtagur ini asal katanya dari ibtagur ibti 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 nah ini lupakan jamak ibtagur raf'ata jadi kita disuruh raihlah ketinggian atau kedudukan yang tinggi jadi gitu kita perhatikan kedudukan tinggi di sisi Allah bagaimana caranya tahlumu tu'ti man dan berikanlah sesuatu orang-orang yang tidak memberi ini ini hadisnya dirawakan dari adi an ibn ibn Umar terus yang ke 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 delapan abu gadul ibad ila Allahi hamba hamba yang paling dibenci oleh Allah yaitu 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 orang-orang yang mana pakaiannya ini sangat bagus melebihi dari amalnya jadi maksudnya pakaiannya sangat baik sedangkan amalnya ini ya tidak sesuai gitu misalnya orang berpakaian menggunakan sorban seperti anak-anak pondoan gitu tetapi amal dan tingkat lakunya itu tidak sesuai dengan dengan pakaiannya maka disini Rasulullah menunjukkan kita agar pakaian kita itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan kita lanjut baca bahkan pakaiannya itu semisal pakaian pakaiannya para nabi gitu ya jadi orang-orang ini kelihatannya sangat alim gitu ketika kita melihat covernya gitu sedangkan amalnya itu dia berbuat semena-mena sewenang-wenang jadi apapun yang diinginkan dia ingin memukul orang orang yang lebih kecil yang lebih rendah darinya misalnya atau memukul orang lila atau orang-orang zalim yang berbuat semena-mena misalnya dia tanpa permisi merusak mendatangi seorang-seorang pedagang yang sebagaimana kita lihat di sosial media yang semena-mena mengangkat dagangan orang-orang penjual jadi ya jabarin itu diartikan seperti begitu orang yang berbuat semena-mena yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan demikian sebagaimana doanya Nabi Musa O la a'udhu billahi an aku nabina jahil jadi salah satu doa dari Nabi Musa yang mana mengolok-ngolok cerita dari Bani Israel ya yang menyembah sapi ya terus kita lanjut ke hadis ke-9 jadi kalau abliyahu itu kan nantinya sampaikan tapi namun tidak tepat kita katikan demikian ya intinya hadis ini bantulah keperluan orang lain yang mana yang mana orang-orang ini tidak mampu untuk memenuhi urusannya hajatihi fa man ablagha sultanan hajata mazla yistati'u iblaghaha jadi barang siapa yang menolong keperluan orang-orang yang tidak mampu ini yaitu kita membantu urusan-urusan mereka sabbat Allah ta'ala kodamaihi alas sirati yawmal qiyarah maka sabbat Allah maka Allah akan menetapkan menghukuhkan kodamaihi telapak kakinya alas sirati ini siratul mustafim nanti pada hari kiamat ya jadi ini doa yang sering kita ucapkan itu selalu tiap hari kita meminta doa tersebut nah dalam hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita membantu keperluan atau urusan urusan orang lain yang mana orang-orang ini tidak mampu untuk memenuhi atau menyelesaikan urusannya nah di saat itu kita membantunya maka Allah akan membantu kita pula dengan mengukuhkan kaki kita di jalan yang lurus pada hari kiamat maksudnya siratul mustafim urwahu atabroni atabroni an abidarda jadi hadis ini dirualkan dari atabroni dari abidarda dan yang ke-10 ya mungkin ini ada yang hilang ibna adam ya ibna adam ya asalnya gitu tapi anak kurang tau sih oh ini ada catat kita lihat sama jadi ada ya gitu di sini seharusnya wahai ibnu adam hati' rabbaka ta'atilah tuhanmu tusamma aqilan maka engkau akan dinamai sebagai orang-orang yang berakal dan janganlah engkau bermasiat kepadanya atau berdurhaka kepadanya maka engkau akan dinamai sebagai orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh ya jahil kayak gitu demikian maka sepatutnya kita mentahati Tuhan kita dan janganlah kita mendurhakainya hadis ini diriwayatkan dari wahu abu na'im an'abi hurairah dari diriwayatkan dari abu na'im dari abu hurairah nah insyaallah itu saja nanti kita akan lanjut hadis selanjutnya semudahan bermanfaat jika terdapat kekurangan silahkan dikomentari sekian anda tutup subhanakallahumma alhamdulillah asyadallah and astagfirullah insyaallah asyadallah asyadallah selamat 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 Terima kasih.